Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Netupanda Nah di video kali ini, sebenarnya saya ingin menginfokan satu buah perihal ya Bahwa untuk sistem Shopee, per tanggal 25 Januari 2021 itu mengalami update Dan juga mengalami perubahan pada sistem percetakannya Yang terutama untuk pencetakan resi pengirimannya ya Nah di video kali ini, saya hanya ingin membagikan cara untuk mengeprint resi Shopee melalui printer Wincode Itu masih tampilan lama ya Nah tampilan barunya itu sudah per satu-satu itu sudah dibagi dua Nah bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tampilan Shopee-nya ya Nah di tampilan Shopee disini, saya akan mencontohkan untuk melalui pengiriman massalnya ya Pengiriman massalnya disini Nah oke dulu kan kita kalau pengiriman, mencetak resi pengiriman massal Itu kan satu lembar satu lembar, sekarang sudah dibuat satu lembar dibagi dua Jadi mengakibatkan tulisannya agak kecil Nah saya disini memberikan cara untuk melakukan pencetakan hasilnya itu seperti yang dahulu Seperti yang lama ya Nah contohnya saya disini Saya lihat ya Nah disini ada kebetulan ada orderan ya Ada orderan masuk itu dua ya untuk Shopee Express Nah saya mencontohkan satu dulu Saya ambil satu ya Atur pick up massal Nah saya langsung konfirmasi Kode booking lagi dibuat ya Ya tunggu Nah berhasil Kalau misalnya pada umumnya kita langsung buat Kita pasti pemilihannya PDF atau label pengiriman Nah kalau misalnya seperti ini Kita klik disini Nah hasilnya akan seperti ini Ya menjadi dua bagian Ya yang mengakibatkan pengeplinannya itu menjadi lebih kecil Contohnya saya langsung cetak dokumen Ya hasilnya seperti ini ya Nah ini untuk settingannya program define Fit to printable area Ya hasilnya seperti ini Kita coba print Nah hasilnya kalau misalnya setelah update Shopee adalah seperti ini Jadi kalau menurut saya pribadi Untuk cetakan ini lebih cocok untuk penggunaan orang yang menggunakan printer biasa Ya mungkin printer candle atau Epson yang menggunakan kertas A4 biasa ya Cocok menggunakan pencetakan seperti ini Tetapi kalau bagi kita yang menggunakan label printer Cetakan seperti ini tidak cocok buat kita ya Maka dari itu saya akan membagikan caranya ya Nah kita kembali lagi disini Kita kembali lagi disini Kita kembali disini Nah cara cetaknya itu bagaimana yang bagus Nah kita sama seperti ini Kita buat tetapi kita pilihnya itu yang dokumen pengiriman secara manual Ya klik disini Nah kita klik label pengirimannya Saya zoom ya supaya lebih jelas Nah ini saya zoom aja jadi lebih jelas Nah kita disini Saya ulangi lagi Kita keluar ya Nah disini Kita buat Tapi kita pilih yang pilih dokumen pengiriman secara masal Ya secara manual Bukan masal ya maaf Pilih dokumen pengiriman secara manual Kita klik disini Ya Terus kita centang label pengirimannya Pilih yang thermal Ya Ini saja Untuk daftar pesanannya Jangan dicentang apapun Jadi hanya centang satu saja Label pengiriman Yang thermal Kita buat dokumen Nah kita lihat Nah hasilnya akan seperti ini nih Hasilnya akan satu-satu Jadi bakal misalnya data kita 2 atau 3 Dia bakal panjang ke bawah Ya kalau misalnya cuma satu Tampilannya akan seperti ini Nah kita coba test print ya Kita cetak Nah cetakannya akan seperti ini nih Jadi satu-satu persatu Ya Settingannya sama Ya ini wincode Program define Fit to printable area ya Saya print Nah Hasilnya akan seperti ini lagi Ya bagus Jadi kalau misalnya teman-teman Yang mengalami kendala seperti ini Dan ingin Dan menggunakan printer Label atau printer barcode Bisa menggunakan step seperti ini Ya Jadi ini sebagai informasi saja Cukup sekian untuk hari ini Semoga informasi bermanfaat bagi teman-teman Bye Bye No Bermuda So anku So 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 selamat menikmati